Islam itu indah, yang dinamati Allah, kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini, tentang hati-hati jebakan itu bernama Istidraj. Nah tadi sudah dijelaskan di segmen-segmen sebelumnya, dari guru-guru kita, apa sih Istidraj, banyak banget jenis-jenisnya, nah sekarang ini kita mulai mencari solusi nih, ya di segmen ini kita udah mulai mencari solusi, nah mungkin Ustaz Syam bisa menjelaskan nih, apakah benar dalam Al-Quran ada satu surat yang bisa kita jadikan muasabah, dan bahkan ya, kita bisa mengetahui juga bahwa diri kita ini sebenarnya sekarang ini sedang terkena jebakan Istidraj, supaya bisa merimain kita nih Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya, silahkan. Tafatlah Ustaz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, tabi guru-guruku, Satu Mulana, Habib Nabi, Mas Farlain, yang miliakan Allah SWT, serta seluruh alim ulama yang miliakan Allah SWT. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh yang diberikan Allah SWT, salah satu contoh yang menyangkut dengan pembahasan kita hari ini adalah di dalam surah Al-Qalam, di mana ada orang-orang yang membanggakan diri mereka sendiri, dikira hasil usahanya itu adalah karena kemampuan mereka sendiri, bukan karena Allah SWT. Maka Allah menggambarkan kisah mereka dimulai daripada ayat 17 sampai dengan ayat 33. Mereka mempunyai kebun-kebun, pada awal mulanya kebun mereka subur, pada awal mulanya kebun mereka berhasil, pada awal mulanya mereka melakukan semua proses-proses yang baik, sehingga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Namun mereka enggak tahu bahwa ketika benih itu sudah masuk ke dalam tanah, yang tahu benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang subur, hanyalah Allah SWT. Makanya dalam Al-Quran disebutkan hidayah pun demikian. Jikalau hidayah itu seperti hujan yang turun ke tanah yang tandus akan menumbuhkan tanaman, hidayah itu seperti itu. Al-Quran juga seperti itu. Kita menyampaikan hidayah itu dari Allah SWT. Seseorang menanam benih, kita enggak pernah tahu berapa tanaman yang akan tumbuh. Ternyata ketika mereka mengatakan besok datanglah ke kebun untuk memetik hasil, tapi ternyata apa yang terjadi, air yang menurun kepada tanaman tersebut, atau tanaman yang mereka janjikan akan tumbuh, itu ternyata dihancurkan oleh Allah SWT. Namun subhanallah lebih parah daripada itu lagi, ternyata hasilnya telah terlihat. Hasilnya telah terlihat, lalu mereka mengatakan, oh benar nih besok kita panen, besok kita panen, namun ternyata Allah SWT menghancurkan tanaman tersebut, sementara wahum na'imun, sementara mereka sedang tertidur. Ketika mereka melihatnya, barulah mereka mengatakan, qalu subhana rabbina illa kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, maha suci Allah SWT, sungguh kami termasuk daripada orang-orang yang memzolimi diri kami sendiri, orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Kenapa ayat ini dimaksud oleh tim daripada Islam itu indah, merupakan muhasabah bagi diri kita sendiri, karena ternyata segala nikmat yang kita terima, semuanya adalah haknya Allah SWT. Semuanya adalah Allah SWT yang memberikannya. Ada orang yang berusaha berobat, dokter memberikan obat, dokter memberikan solusi, namun ternyata kesembuhan dari Allah SWT. Ada orang yang ingin menjadi orang kaya, belajar bisnis, mereka melakukan ikhtiar, belajar kemana-mana, namun kesuksesan tetap dari Allah SWT. Membuat toko yang terbaik, membuka warung yang terbaik, memberikan menyajikan makanan yang terbaik, namun ternyata pelanggan juga dari Allah SWT. Menabung yang banyak, investasi yang baik, namun ternyata keberkahan dari Allah SWT. Kita kadang terlalu sombong, mengatakan bahwa hasil ini adalah karena usaha saya sendiri, namun diberikan satu ayat, satu surah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, ayat 17 sampai 33, bagaimana gambaran kebun, yang mereka yakini bahwa hasilnya mereka akan petik, namun ternyata hilang begitu saja. Kenapa? Disebabkan karena kesombongan mereka. Maka ucapkanlah insya Allah. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, kecuali engkau menyebutkan insya Allah, untuk sesuatu yang akan terjadi hari esok. Kenapa? Karena semuanya adalah tergantung daripada kehendak Allah SWT. Masya Allah. Jadi kita bisa saja kerja keras, boleh? Bukannya gak boleh? Boleh. Tapi harus menyakirkan segala sesuatunya, hasilnya datangnya dari Allah. Bukan dari kerja keras kita juga. Jadi harus dua-duanya jalan. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syam.